Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong Bagaimana kabarmu teman-teman, semoga sehat selalu ya Serta dilimpahkan rezekinya, amin Oke teman-teman, terima kasih sudah bersedia untuk belajar bersama saya Bagaimana cara agar buah, eh buah, buah ya Buah lomboknya itu tumbuhnya besar-besar, terus cepat matang Pertama, pemumpukan, jangan sampai keliru teman-teman ya Jadi, kalau buah cabai, karena kan yang diambil buahnya, yang dipanen buahnya Nah ini, pastikan cahaya mataharinya itu bentak atau full ya Ini masih kurang full, karena di dekatnya ada pohon alpukat Tapi tidak apa-apa teman-teman ya Terus, pupuknya teman-teman ya, jangan sampai keliru Kalau sudah mulai berbunga seperti ini Pupuknya teman-teman menggunakan NPK mutiara khusus buah ya Meskipun cabai ini, ya kalau dikatakan buah, tapi kok pedes ya Tidak ada manis-manisnya sama sekali Tapi ini sebenarnya secara biologi, ini buah teman-teman ya Bukan sayur, gitu Nah, kalau teman-teman hanya penghobi saja ya Tanamnya cuma sedikit Itu opsi yang paling gampang dan murah itu menggunakan air cucian beras teman-teman ya Atau bisa juga air cucian beras dikombinasikan dengan air rendaman buah-buahan busuk teman-teman ya Jadi saya setiap hari itu selalu istilahnya itu ngambilin buah itu loh, apa namanya, sukun ya Sukun yang muda ataupun jatuh busuk, nah itu saya lelesin ya di tempatnya tetangga Itu emang saya gunakan untuk dijadikan probiotik cair gitu Yang khusus pembuahan gitu teman-teman Kalau teman-teman tanam cabai seperti ini dan di depan rumah gitu ya Itu kan bagus banget ya teman-teman ya Selain warnanya merah kayak gini terus ya Otomatis ya bisa menghemat belanjaan gitu Ya terutama sih bisa jadi penghijauan teman-teman ya Membuat lingkungan menjadi asri, udaranya sejuk, nah gitu Oke teman-teman gitu aja, terima kasih Apabila teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa untuk klik subscribe-nya, bye-bye